Aku tadi udah minta izin sama si Milly Kitty nya ya, jadi kita udah dibukain pintunya, yuk kita masuk Nostalgia Nostalgia Ini disini ada post-start pump sayang Ini ada post-start pump Ini kalo pagi-pagi, anak-anak tuh masukin liat sini katanya, parkir motor disana Nih parkir motor disana Oh luas ya? Ini ada mobil sekolah nih kayaknya Oh emang ada orang ya? Ada lah yang jagain, ada si Milly Kitty nya Oh gitu Ini harusnya, kita masukin liat sini seharusnya Hmm Merokok Merokok Oh boleh merokok disini ya? Merokok Boleh merokok disini ya? Oh jadi siswa bisa merokok? Maksudnya ga boleh deh, ga mungkin itu Aku merasa duk-dukkan ya Apanya sekolah aku Nanti aku ga tunjukin ya, kelas ruangan aku kayak gimana Oh ada, ini Ada ibu guru itu Ah iya guru Kamu masih inget ga? Masih inget ya gue Dulu ini kayaknya tanah kosong ini Ini dulu ga ada ini Dulu ini warung ini Seinget aku ini disini warung Aku sering banget makan gorengan disini Makan gorengan 5, bayarnya 2 Oh perpustakaan ini Dulu ga ada perpustakaan ini Oh, welcome to library Iya ini perpustakaan sekarang Kamu pernah kesini? Pernah, ga ada, dulu ga ada Engga, habis itu Gak pernah Ini pertama kali kamu datang kesini Ini habis lulus Terakhir aku ga keliling-keliling begini sih Terakhir Oh Ini dulu, tuang satu disini nih Ruangan aku Mana? Ini Ini Dulu ini Dulu tuh Kalo sandainya ada Kelas yang ga ada gurunya Itu Aku lewat belakang ini nih Noncap Lewat kelas itu Lewat ada jendela belakang Dulu itu ada ini Singkong Tanaman singkong Di sebelah situ kan kantin yang jadi ini Yang jadi perpustakaan sekarang Dulu tuh aku makan-makan disini tuh Kalo lagi jam kelas gitu Oh gitu Tapi ga ada gurunya Makanannya yang kayak gimana? Kayak makan mie goreng Mie goreng Nasi kuning Oh Tapi kalo lagi Lagi Cabut begitu sih Biasanya ini makan gorengan nongat sih Gorengan nongat Gorengan Ah gorengan Kirain dorian Ayo Dulu kelas aku Sekarang udah jadinya rata ya Dulu tuh lebih tinggi Hmmmm Dulu ini bukan toilet ini Nah dulu ini Ruangan ini loh Yang sebelah sini Dulu ini Ruangan Praktek Semua ini ruangan Ini sekarang kelasnya Kelas semua Coba lihat deh Maksudnya aku Ini dulu Dulu aku bilang ya Ya Dulu ini ruangan Praktikum Kimia Oh Jadi ada kelas ukur dan macam-macam Oh Seperti ini saya pernah lihat Kelasnya begini tuh Di Indonesia Harus pindah ya Kalo Apa? Subjeknya udah berubah Engga, gurunya yang datang kan Tapi ini Kelas kimia kan? Bukan ini praktek doang Ruang praktek Ah praktek itu Praktis Ya Yang gini ya Cuma kipas hangi aja Ya kipas hangi Ya kipas hangi Gak ada AC Wah Panas banget loh Oh Mesnya gede-gede Gede Daripada Jepang Duduk aku selalu duduk paling belakang Oh kenapa? Bisa tidur Supaya bisa tidur Kamu kangen gak? Ini ruangan pas Gibra Oh iya Kamu kangen? Kangen lah Yang mana kangen? Apanya maksudnya Yang mana? Yang mana kamu kangen? Yang kangen? Kangen? Bukan kanting kan? Apa yang Apa yang bikin kamu kangen? Makan gorengan 5 Bayar 2 Dulu bisa begitu Sekarang udah gak bisa Oh itu kangen Di tengah-tengah itu ada lapangan sayang Coba mau muter aja Dan dia muter ya Dulu ini Kelasnya cuma sampai di sini Ini gak ada kelas ya Ini masih tanah kosong Ini tanah liat Yang ada itu masjid itu Dulu masjidnya ini Cuma ini doang nih Yang hijau ini Ini masjid? Iya masjid ini Sekarang udah dibangun tuh Makin gede Gede ya? Ah ini kanting Ini kanting nih sayang Dulu ini gak ada kelasnya nih Ini juga gak ada Ini juga gak ada Ini tanah liat ini Hmm Tanah yang banyak rumput-rumputnya gitu Di sini nih Oh Sayang Di Indonesia biasanya warnanya kayak gini Enggak Tergantung Kelas ya Oh Cerah ya Ini Dulu panas selesai Ini sekarang udah banyak pokon Dulu panas banget Ini dulu kelas cuma sampai di sini Oh Oh ini lapang bang Hahaha Lapangan Lapangan ini Oh Dulu juga ada Dulu ada ini Ada ini Cuman ini gak ada Ini gak ada Berasa Hmm Ini buat climbing ini Ini tiap pagi tuh kita Ini Apa Indonesia gitu Ya upacara bendera Oh Tiap pagi tuh jam setengah delapan Lapangannya Luas banget Ya Lapangannya masih sama Sama Benderanya berubah Dulu tiang bendera ada di sebelah situ Oh Ini kan Dulu tuh ekstrak kulitroidnya tuh Ada poli Ada futsal Kayaknya sekarang juga sama sih Basket Terus sama climbing Tapi aku gak beranjur sama climbing Aku disini ingat Belajar bahasa Inggris disini Belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa Gak ada tulis-tulisan Gak ada Ya Biasanya Kalau Apa Cowok-cewek semua Tuliskan Iya Ini ada ini Colek-colek tuh Iya Gak ada yang kamu Aku dulu Udah di chat ini Udah beberapa tahun sayang Ini ada loftnya Dulu tuh kayak Ini Pek Loft siapa Gitu Di Indonesia juga ada ya Di Jepang juga ada Di Jepang juga ada Ya Kita bikin payung dulu Terus dibawah payung Kita tulis nama kita Aduh ini ruang Ini masuknya dari sini sayang Yang tadi loh Depan gitu Masuknya dari sini Jadi pas langsung ada musjid disitu sayang Oh banyak itu loh Duram Oh mungkin ada marching Iya marching ya Nah tiap pagi tuh Kita disini upacara sih nih Tiap pagi disini Kita upacara Hari Senin Kalau hari Kamis Kalau maksudlah itu Olahraga Kita paling seneng gitu Olahraga Lari-lari gitu ya Lari-lari 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 Lari kehidupan yang gak jelas guys Jadi udah dapat hasil ya Ini sekarang jadi ruang guru ini Ini ruang guru Nah dulu disini aku bayar SPP nya disini sayang SPP itu apa? SPP Bayar uang sekolah Oh disini Ada Di dalamnya ini Ada Ada jendela Kayak gitu Bayar SPP kayak gitu Ada lubangnya Kayak beli karci sekelita gitu loh Ini ruang komputer ini nih Gimana waktu pertama kali belajar Excel gitu ya Bikin Formula FX gitu Ingat gak? Emang loh Orang Indonesia Bisa belajar Selesaiannya kayak gitu Panas banget loh Gak AC Dulu biasa sih sayang Oh ya? Pemimpin upacara Di sini kayaknya Mana? Pemimpin upacara Pemimpin upacara Oh disitu ya? Pembina upacara disini Aku dulu pernah jadi pemimpin upacara Oh gitu? Disitu di depan sini Tapi ini mejanya Ini dua mejanya Ini posisinya ada disana Biasanya begini Kayak gini bentuknya Kayak gini kan Formos bro Di Indonesia gitu Benderanya naik Ruang BK masih sama guys Ruang BK juga dulu disini Di bimbingan konseling ini Jadi kita kalau mau Habis SMA Kita mau kuliah dimana Itu disini Konsultasi? Gak Masanya? Iya Konsultasi Atau dua kayak gitu? Ada, jadi ada ibu gurunya Aku dulu ada dua Aku ingat kok Jadi kita Kalau misalnya Ada masalah keluarga Bisa juga ngobrol disini Ada masalah dengan sekolah Bisa juga ngomong disini Masalah ekonomi gimana? Bisa ngobrol disini Bisa? Usahain bisa dicariin solusinya Sama sekolah dulu Kalau nggak bisa Ya Cari lagi Ya kan Ada yang bisa dibantuin Sama sekolah Ada yang nggak bisa Ini aku dulu Kelas dua disini sayang Udah gak sayang? Udah datang Ini kayak Rapat loh Tempat rapat Oh udah berupa ini Ruang rapat sekarang Iya kan? Dulu ini Oh ganti ya Oh ada tanaman ya? Ada tanaman Bapaknya mana? Kita harus bilang Udah gitu Oh udah keliling ya? Udah di satu keliling Gimana pendapat kamu? SMA? Iya lumayan gede ya Lumayan gede Iya SMA kayak gini ya Di Indonesia ya Aku nggak tahu ya Tapi kalau di Cikarang Bekasi rata-rata ya kayak gini Rata-rata ya Menurut kamu gede ya? Gede? Kalau di Jepang lebih tinggi kali ya Ini negeri sayang Ini negeri Ini negeri Ini negeri Aku juga negeri Iya kalau swasta mungkin beda lagi Bayarannya mahal Iya Sama-sama Jadi satu kamarnya berapa orang? Satu kamar satu kelas Satu kelas Satu kelas aku dulu 42 orang Oh sama? Sama? Sama kayak aku Oh gitu? Iya jadi berapa kelasnya? Aku dulu IPA itu ada 6 kelas IPS ada 3 kelas Oh banyak ya? Total ada 9 kelas Yang aku 3 Kamu 3 kelas doang? 3 kelas doang Soalnya Jepang kan kurang anak-anak Enggak Aja Itu dulu ya Jadi Menurut aku SMA disini Bagus banget Kediatannya gede Terus rapi Bisa lancar belajar gitu Dulu awalnya aku naik angkut Angkut? Angkut Nah dulu aku naik angkut awalnya Kalau nggak salah waktu itu kelas 1 aku masuknya siang Jadi kan gedungnya nggak banyak sayang Karena kan gedungnya ada banyak Dulu tuh bukan favorit Oh ada siang dan malam? Iya dulu itu gedungnya Bukan siang dan malam Pagi sama siang Jadi waktu itu aku kelas 1 Emang ruangannya sedikit Jadi aku masuknya siang Terus pulang sore Ya pulang sore Aku berangkatnya kesini naik angkut juga Pulangnya kadang naik bank Kadang naik truk biar gratis gitu Gitu kan Berhentiin truk terus kita naik ke atas Oh ada yang gitu Dulu kan nggak banyak angkut disini ya Iya Angkutnya tuh kadang di depan sekolah tuh ada Itu kadang nggak ada Jadi kita kalau nungguin tuh bisa sampai maghrib kan Oh Jadi kita nebeng sama mobil-mobil truk gitu Keluar sampai jalan utama Terus baru naik angkut pulang ke rumah aku Oh Untuk kelas 1 guys Jadi cukup juga perjuangan aku ya sebenarnya capek Kadang-kadang kalau naik angkut itu Kalau kita berdiri Itu harganya lebih murah Kenapa? Karena kita nggak duduk Oh gitu Tempat duduk kita itu bisa buat orang lain gitu Jadi dulu gue pakai tas ya Terus begini Oh gitu Itu kayak berdiri aja di atas angkut gitu Angkutnya sampai ke mana bisa naik? Sampai ke rumah Di depan? Di depan rumah aku dulu kan rumah aku emang jauh ya Hmm PP itu nggak PP sih Jadi 1 kali perangkat bisa 1 jam lebih Satu setengah jam Kalau macet Ya satu setengah jam Oh jadi angkutnya sampai di depan rumah? Iya Eh bagus banget ya Kayak pribadi ya Kan banyak yang naik Emang aku naik sendiri angkutnya Hahaha Tapi orang yang lain juga Naik Di depan rumah kan sampai di depan rumah? Bukan Itu kan cuma lewat jalan utama doang angkutnya Oh gitu Angkutnya itu cuma lewat depan rumah guys Jadi pas rumah aku itu emang jalan raya Oh Kalau orang lain mungkin turun dari angkut harus jalan Atau mungkin norikai lagi ya Iya ganti angkut Ganti angkut ya Makanya kalau dari sini kan aku pulang Naik angkut dulu 1 sampai keluar Terus naik angkut lagi pulang ke rumah gitu Dua kali Tapi kadang kalau udah teruk malem Angkut di sini tuh udah jarang Hmm Jadi aku di sini Naik beng sama temen yang punya motor Hmm Atau aku naik beng sama truck gitu loh Oh Nah supaya irit itu Kadang-kadang aku ini Kadang-kadang aku naik angkutnya berdiri gitu Oh Misalnya Rp2.000 Aku bayar Rp1.500 Aku mau ngomong Kita kan di adanya Tingkang Iya gak apa-apa Banyak orang semua Liatin loh Kita bantu promosiin sekolah ini loh Iya kayak gitu Iya kan Gapang gitu ya Tapi gitu guys Jadi bener-bener gak nyangka ya Dari sekolahan aku yang Tadinya masih ruangannya sedikit Aku masuknya siang Kelas 2 baru masuk pagi sayang Oh gitu Kelas 2 aku udah mulai bawa motor waktu itu Pagi itu dari jam berapa? Jam 7 7.15 Cepat banget Bener Mau apain? Ya mau sekolah lah Oh iya mau berajar ya Masa mau bersihin WC Itu guys Oh